Sedara penerbangan dari dalam dan luar negeri di Bandara Ngurah Rai, Bali dihentikan mulai jam 6 waktu setempat selasa pagi. Sedan malam, semua patung ogoh-ogoh di arah keliling kampung untuk menetralisir roh jahat di bumi agar tidak mengganggu umat Hindu melaksanakan nyepi. Teluruh penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali akan dihentikan mulai pukul 6 Wita selasa pagi. Bandara kembali dibuka Rabu 13 Maret pukul 6 Wita. Pengelola Bandara Ngurah Rai sudah menyampaikan Notis to Airmen atau NOTEM pada Desember 2012 ke semua maskapai dalam dan luar negeri memberitahukan kalau pada hari raya nyepi seluruh penerbangan di Bandara Ngurah Rai dihentikan. Ada 167 penerbangan rute domestik dan 54 rute internasional yang tidak beroperasi dari dan ke Bandara Ngurah Rai telah menyepi. Meski bandara ditutup, pengelola bandara tetap siaga jika ada keadaan darurat. Penutupan selama 24 jam penuh juga dilakukan di beberapa pelabuhan utama seperti pelabuhan Gilimanuk, Benoa, dan Padangbay. Semua patung ogoh-ogoh dengan berbagai tema, bentuk, dan ukuran yang dibuat warga diletakkan di jalan untuk persiapan pelaksanaan malam pengerupukan. Patung ogoh-ogoh ini kemudian diarak keliling kampung untuk mengusir roh jahat agar bumi kembali bersih dan tidak mengganggu umat Hindu yang melaksanakan tato berat ke penyepian. Uniknya tema patung ogoh-ogoh tahun ini tidak didominasi wajah seram saja. Bentuknya makin inovatif, seperti patung melayang atau terbang. Patung ogoh-ogoh yang dibuat berminggu-minggu dengan biaya 3 sampai 10 juta rupiah ini menarik perhatian warga kota Denpasar. Putu Setiawan dan Aris Wicaksono melaporkan dari Denpasar, Bali.